Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel SPL Audio Profesional Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa pencinta produk SPL Audio Hari ini saya lagi berkunjung ke pabrik pembuatan untuk kapel-kapel SPL Audio Gimana disini kita bisa lihat ya proses pembuatan kapel-kapel ini Sesuanya seperti ini Seperti ini prosesnya Seperti yang besar-besar Kabel-kabel mikrofon Ya kabel mikrofon untuk inernya Untuk dalamnya itu Setelah itu dia akan dibungkus dengan Grounding luarnya ya Dan dibungkus sama Isolatornya yang bahan dari karet itu Kita buka Lihat-lihat jalan Ini juga yang dia Warna Warnanya emas ya Jadi setelah dua Dua kapel iner itu Dia dibungkus Dengan warna emas Dengan warna emas seperti ini Awas itu ada kan Ini ada Kita lihat Dari kapel Dari kulungan-kulungan yang kecil-kecil begini ya Karena memang dia mekan kapelnya Tapi sangat halus Itu dia digulung Dijadikan satu Untuk digulung di Di situ ya mesinnya ya Kadang kita bingung disini Karena terlalu halusnya kapel Jadi katanya kalau jalan kita harus hati-hati Jadi hati-hati Kita akan berjumpa Oh jadi ini juga Ini digulung Jadi ada berapa ini Jadi jumlahnya semua itu digulung jadi satu Jadi bahan baku yang digunakan itu bermacam-macam ya Dilihatannya dia warnanya warna perak ya Warna perak kapelnya Halus sekali kapelnya Tapi sulit untuk melihat Karena terlalu halus Kabelnya digunakan 0,8 0,1 Yang paling kecil ya Diameter kecil Tembaga ya Berat sekali Tembaga Ya jadi itu Kayak yang diceritakan 0 kemarin Jadi Semua kabel pasti ada sambungannya Ya Karena ya itu Ya ini kan Satu gelondong Satu gelondong ini Atau ini berapa Kalau mungkin secara panjangnya ya Mungkin bisa Entah itu 5.000 meter gitu Nah sedangkan kalau Yang kita jual kan Satu roll kan Kurang lebih antara Ada yang 50 dan 100 meter Nah kabel ini kan Dia Dari Banyak yang namanya close ini kan Dijadikan satu ya Dipelitirin dijadikan satu Untuk di Untuk di Di roll gitu Nah kalau Seumpama ini satu close ini habis Secara otomatis ya Dia harus nyambung Jadi tidak mungkin Kabel itu tidak ada sambungan ya Tapi Sambungan itu pasti sangat sedikit ya Kalau umpama katakan Ya satu roll ini Berarti 50.000 meter Berarti dia bisa Jadi 50 50 roll Kabel Masing-masing yang 100 meteran Kalau Ya ada Kekurangan ya Pasti akan disambung Jadi contoh Daripada Semua yang ada Itu kan Seperti ini juga Ada kabel-kabel yang Ya rollnya besar Yang sudah dibutus Ada warna merah Ini untuk kabel mikrofon ya Untuk diner yang ada di dalam Jadi yang ada di dalam Boleh Saya lihat Di dalam Ini mesti Mesti ninjek Mesti ninjek ke aslinya ya Kalau di sini Ini Bapak itu Bapak itu Intinya ya Jadi Awas pemakaian Seperti saya bilang Itu Sampai Ini yang sudah habis Ini yang Kawannya jenis Ada pelapisnya perak ya Ada pelapisnya perak Tapi sih Memang Kabel yang digunakan Untuk Kabel aujil Itu memang Ada dua bahan ya Satu Bati-bati Tembaka Dan ada yang dilapis perak Tapi ada juga yang Bahan yang murah ya Kalau Anda membeli kabel yang murah Itu bahannya aluminium Dan secara kualitas Bahan yang aluminium itu Gampang sekali putus ya Karena dia getas Dan kalau Bilang masalah suara Pasti ya Akan sangat berbeda ya Bahannya Tembaka murni Maupun yang ada campuran Campuran aluminium Atau yang betul-betul aluminium Sejadi Ya itu Pasti akan berbeda Dan kebetulannya ya Pasti akan Jauh lebih murah Cuma ya Semua ini Perlu Diperhitungkan Perlu dipertimbangkan ya Ketika Anda membeli Sebuah produk yang murah Atau kadang sangat murah sekali Ya memang Harapan untuk mendapatkan Kualitas terbaik Ya Akan sulit Ketika membeli barang yang Harganya sangat murah sekali Begitu juga untuk Barang-barang lainnya ya Apapun itu termasuk Barang-barang lainnya Jadi harus dipertimbangkan Anda membeli kualitas Atau membeli harga yang murah Sampai jumpa Di video yang lainnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa